Warga di Jalan Flamboyan, RT9 RW12, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pagi tadi berhasil menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah tersebut. Pelaku ditangkap saat sedang beraksi mencongkel kunci kontak sepeda motor milik warga sekitar. Menurut keterangan saksi Octavia, saat itu suaminya melihat gerak-gerik mencurigakan satu motor yang berboncengan dua orang berhenti di pinggir jalan. Tak berselang lama, satu orang pelaku turun dari motor dan menghampiri motor warga sekitar yang terparkir di pinggir jalan. Di saat pelaku mengeluarkan kunci letter T dan mencongkel sepeda motor incarannya, suami saksi langsung menyergapnya. Pelaku memberikan perlawanan, di mana antara suami saksi dan pelaku sempat terlibat perkelahian, sampai akhirnya memancing perhatian warga yang kemudian membantunya menangkap pelaku. Pelaku pun babak belur menjadi sasaran amuk masa yang geram atas ulahnya. Meski satu pelaku berhasil ditangkap, satu pelaku lain yang bersiaga di atas sepeda motor berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Katanya pertama suami ngeliat dari atas kontrakan, itu turun di ayam situ dua orang. Terus satunya ngeluarin poncite, mau berhenti mau ambil motor saya yang disambing warung ayam getrek BFC. Karena ada ibu saya sama bapak saya, dia ngajar dia akhirnya ke motor ini. Ke motor itu? Ke motor ini. Terus suami saya ngeliat dia udah ngebobol motor sama suami saya ditangkap, yang satu lari. Berantem dia berdua. Dua orang ya? Dua orang yang satu lari. Motor apa? Gak tau kalau itu. Gak tau ya? Karena suami saya ngeliat. Suami saya berantem berdua, masih belum bilang maling. Karena belum tau nih bunyinya. Berantem, sempat berantem? Berantem berdua. Terus pas dia liat ada kunci T-nya sama kunci satu lagi yang kecil, baru suami saya teriak maling. Bapak saya dateng langsung nginjek kakinya. Buat itu langsung banyak orang dateng. Oh satu pelaku berhasil ya? Satu lagi kabur atau gimana? Satu lagi lari. Lari ke arah mana? Ke Tanggul sih, ke sana. Ke Tanggul ya? Iya. Jadi sih sudah sering kejadian atau seperti apa? Sudah sering. Sudah sering ya mbak. Kalau saya amatin itu per 6 bulan atau 7 bulan itu selalu ada motor hilang. Baru kali ini ketangkep warga? Baru kali ini ketangkep. Karena motor saya sendiri juga dua. Di sini hilang. Motor kontrakan juga ada lagi satu. Jadi ini baru mau ngambil terus ketahuan sama suami mbak? Iya, baru mau ngambil ketahuan sama suami saya. Warga mana sih mbak? Yang pelakunya? Iya pelakunya. Kurang pakai RU6 ya, tadi bilang malimpi. Oh malimpi. Malimpi ya? Orang malimpi. Dari tangan pelaku, warga amankan beram bukti berupa kunci letter T yang digunakan untuk beraksi. Selanjutnya petugas kepolisian dari unit patroli Polsek Cengkareng membawa pelaku ke Mampolsek Cengkareng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasusnya kini ditangani unit reskrim Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan untuk Simpo TV.